Pemirsa pengungsi korban banjir bandang di Majene, Solusi Barat mulai terserang penyakit. Ya, petugas kesehatan dari Puskesmas pun akan memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi selama masa tanggap darurat. Kepala Puskesmas, Salutamung Irwan MD menyatakan sebanyak 90 warga telah menjalani pemeriksaan di mana mayoritas pengungsi menerima penyakit gatal-gatal dan hipertensi bagi pengungsi lansia. Sebagai 409 korban banjir bandang di Sambalagia dan Tatibajo, Desa Salum Tampung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Solusi Barat hingga kini masih bertahan di pengungsian. Para korban memilih meninggalkan kampung halaman setelah 22 tahun hanyut diterjang banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Majene setia telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Majene.